Intro Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Clara Terlihat melarikan diri dari rumah bersama kedua anaknya Yang bernama Anthony dan Jude Dia merasa ketakutan hidup bersama suaminya Yang bekerja sebagai polisi Karena suaminya melakukan KDRT kepada mereka Clara gak punya rencana yang jelas Selain menjauh sejauh mungkin dari suaminya Dan rencananya dia akan pergi ke kota New York Saking besarnya kota ini Clara yakin bisa bersembunyi dari suaminya Namun tentunya tanpa uang dan sumber daya Kehidupan Clara dan anak-anaknya pastinya akan semakin sulit Di New York dia mencoba mengunjungi bapak mertuanya yang bernama Lars Clara ingin Lars menampung dirinya dan juga anak-anak Clara dalam beberapa hari ke depan Namun bapak mertuanya yang notabene adalah bapaknya Richard, suaminya Clara Gak mau menampung mereka dan menyuruh Clara pulang kepada Richard Clara hanya membawa sedikit barang termasuk pakaian dan beberapa makanan ringan untuk anak-anaknya Saat mereka pertama kali tiba di New York Mereka tinggal di dalam mobil yang diparkir di berbagai tempat untuk mereka tidur Kondisi ini langsung memperlihatkan tantangan besar yang dihadapinya Sebagai seorang ibu tunggal yang gak punya tempat tinggal dan tanpa dukungan finansial Untuk makan, kadang-kadang Clara menyusup ke pesta-pesta besar Untuk mengambil makanan supaya anak-anaknya bisa makan Cerita lain datang dari seorang pria yang baru keluar dari penjara Dia menjalani masa hukuman yang cukup lama Karena dijebak dalam tindak kejahatan yang gak dia lakukan Dan gak diceritain detail di film ini Dia pun bersahabat dengan pengacaranya yang bernama John Peter Setelah keluar dari penjara, Mark berusaha untuk memulai kembali hidupnya Dan menebus kesalahan masa lalunya Ketika John Peter pulang, Mark berinteraksi dengan pemilik restoran yang bernama Timo Faye Siapa sangka, dia pun mendapatkan pekerjaan di restoran tersebut sebagai asisten manajer Cerita lain juga datang dari perempuan bernama Alice Yang merupakan seorang pekerja sosial di sebuah klinik darurat Untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung Seperti para tunawisma, korban kekerasan Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Di luar klinik, Alice juga bekerja di sebuah gereja Dimana dia bertemu dengan banyak orang yang menceritakan permasalahan mereka Disana dia juga bertemu dengan Mark dan John Peter Di support group itu, orang-orang lebih mengenal John Peter sebagai seorang pengacara Karirnya gak berjalan dengan baik Bahkan untuk mendapatkan klien pun, John Peter harus berjuang Secara profesional, dia terkesan kurang kompeten Karakter lain juga diperkenalkan di film ini Seorang pria bernama Jeff Di hari itu, dia dipecat karena dinilai gak bisa kerja Sehingga mulai hari itu, dia pun resmi menjadi gelandangan Karena gak punya pekerjaan dan uang Dia pun mencoba untuk mengantri makan di sebuah shelter Disanalah dia bertemu dengan Alice Yang mengira Jeff ingin menjadi sukarelawan Ada rasa malu yang membuat Jeff enggan untuk meminta bantuan Dia merasa gak pantas untuk menerima kebaikan dari orang lain Sehingga, dia cenderung menutup diri dan memilih untuk bekerja disitu membantu Alice Sementara itu, Clara harus berimprovisasi setiap hari untuk menjaga anak-anaknya tetap aman dan sehat Dia harus menggunakan kamar mandi umum di berbagai tempat untuk membersihkan diri dan anak-anaknya Setiap hari menjadi perjuangan untuk menemukan makanan dan tempat berlindung Meskipun Clara sangat menderita, dia tetap berusaha untuk tampil kuat di depan anak-anaknya Agar mereka merasa aman Contohnya, dia akan meninggalkan anak-anaknya untuk membaca di perpustakaan Sementara, dia akan mencuri barang di toko supaya dia bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan Rasa bersalah dan stres mulai membebani Clara Dia tahu bahwa tindakannya melanggar hukum, mencuri makanan, dan tinggal di tempat umum bisa berdampak negatif pada anak-anaknya Tetapi dia gak punya pilihan lain Kecemasannya semakin besar karena takut sama Richard Yang memiliki akses ke sumber daya kepolisian Yang pastinya bisa menemukan mereka dengan mudah Di tempat lain, Alice yang capek bekerja menolong orang seharian Biasanya akan beristirahat dan bersantai di restoran milik Timovey Tempat Mark bekerja Karena udah jadi pelanggan tetap, Timovey menyuruh Alice memberikan perhatian pada Alice Di saat yang sama, Clara memarkirkan mobilnya di sebuah gang Dan mencoba menyamar sebagai orang kaya untuk masuk ke restorannya Timovey Dengan pakaian glamurnya, Clara mudah berbaur di sebuah festa di sana Namun ketika dia mengambil makanan, Mark memerkokinya dan mencurigainya sebagai penyusup Jadi Clara pun menghindar dan mencuri mantel mahal dari tempat penyimpanan kemudian pergi dari sana Karena gak punya makanan yang cukup, Clara sempat berpikir akan mencari makanan dari tempat sampah Dia dan ketiga anaknya pun tidur di mobil untuk menghabiskan malam Kesokan harinya, setelah dari sebuah tempat, Clara bernasib sial Mobilnya diderek karena gak bayar tilang parkir Dia gak bisa mengambil mobilnya dikarenakan mobilnya atas nama Richard, suaminya Jadi, dengan bersikap sok kuat, Clara mencoba menghibur anak-anaknya Clara membawa anak-anaknya ke restoran Cina Dan makan di meja bekas orang Dimana di sana masih ada makanan sisa yang belum diambil Tiba-tiba, Clara kaget karena Richard datang berhasil menemukannya Tentu aja dengan jaringan polisi yang dia punya, mudah bagi Richard melacak Clara Richard meminta Clara untuk pulang Clara gak bisa menolaknya karena dia takut Jadi, dia pun pura-pura pergi ke toilet untuk kabur dari Richard Di tengah kesulitan ini, Clara masuk ke sebuah shelter tempat Alice dan Jeff bekerja menjadi sukarelawan Di sana akhirnya, dia dan dua anaknya bisa mengganjal perut mereka untuk hari itu Sementara itu, sepulangnya jadi sukarelawan Jeff ditagih tunggakan sewa apartemennya Karena gak punya uang untuk membayar, dia pun diusir dari apartemennya Jeff memilih untuk tidur di bawah jembatan Di malam itu, karena kedinginan parah, dia pun sampai diangkut oleh anggota rumah sakit Alice Sehingga dia pun dibawa ke klinik darurat tempat Alice bekerja Akhirnya, Alice baru tahu kalau Jeff ternyata tunawisma Jeff berterima kasih karena Alice udah menyelamatkannya Karena Alice mengenalnya, Jeff pun diberi pekerjaan dan tempat di gereja Di kala itu, Mark dan John Peter kembali menghadiri support group Mark ingin menceritakan tentang seorang perempuan yang dia temui di restoran Tapi dia gak jadi menceritakannya Beberapa jam berlalu, Clara mengajak Anthony dan Jude pergi ke gereja Dan disanalah, mereka bertemu dengan Alice Namun karena Alice harus pergi ke klinik darurat Dia pun menyuruh Clara dan dua anaknya untuk beristirahat di kantornya Supaya mereka bisa berlindung dari cuaca dingin Malam itu, mereka pun bisa tidur dengan nyenyak Tapi Jude yang gak bisa tidur, memilih untuk berkeliling di gereja tersebut Sampai akhirnya, dia pun keluar untuk melihat salju Hingga besok paginya, Clara terbangun dan gak menemukan Jude di tempat tidur Clara pun keluar dan menemukan Jude terbaring di atas salju Dia mengalami hipotermia dan gak sadarkan diri Ketika itu, Jeff datang Melihat pemandangan itu, Jeff langsung menelpon ambulans Sehingga Jude langsung dibawa ke klinik darurat tempat Alice bekerja Untungnya, Jude berhasil selamat Namun karena kelalaian Clara Sesuai peraturan, pihak klinik akan menelpon polisi Untungnya di kala itu, ada Alice yang mendengarkan bahwa Clara takut jika suaminya mengetahui keberadaannya Atau jika dia menarik perhatian pihak berwenang Mereka akan mengembalikan dirinya dan anak-anaknya ke situasi berbahaya di rumah Alice kemudian mengajak Clara dan Anthony ke restoran Timovey Clara mengatakan dia gak bisa kembali ke gereja Karena mereka menelpon ambulans dari sana Alice pun berjanji dia akan menjaga Jude di klinik Dan ketika dia sadar, Alice akan mengabari Clara Ketika itu, Alice pergi ke toilet Namun ketika dia selesai, Clara dan Anthony udah gak ada di sana Singkatnya, restoran pun tutup Ternyata Clara dan Anthony sembunyi di bawah piano besar di ruangan lain Mark yang mengetahui keberadaan mereka pun membiarkan mereka beristirahat Bahkan Mark memberikan mereka makanan Ketika Clara terbangun, dia pun pergi ke dapur Dan disitulah dia bertemu dengan Mark untuk kedua kalinya Clara minta maaf karena udah tidur di restoran dan berjanji akan pergi setelah ini Dia pun menceritakan perihal pelariannya dari suaminya yang KDRT dan Jude yang lagi di rumah sakit Mendengarkan penderitaan Clara, Mark pun jadi bersimpati Setelah dari restoran, Clara dan Anthony makan di shelter dan gak tahu harus kemana lagi Sementara itu, Richard mencoba menemui Jude di rumah sakit Untungnya, Alice udah mengatur kalau Richard sebisa mungkin ditahan untuk ketemu dengan anaknya Alice kemudian menelpon Mark untuk meminta bantuan Jadi Mark pun menawarkan Alice dan Anthony tinggal di lantai atas restoran Dimana Mark tinggal disitu Walaupun seperti gak terurus, paling tidak Disana lebih baik daripada di bawah piano Alice pun berusaha kabur dari shiftnya untuk mengantarkan Jude ke restoran Supaya dia bisa bertemu lagi dengan ibunya dan juga Anthony Namun, setelah Jude bertemu dengan ibunya, Clara bingung Jude gak mengatakan sepatah katapun Bantuan dari Mark menandai titik balik dalam hidup Clara Untuk pertama kalinya, sejak melarikan diri Clara menemukan tempat yang aman untuk beristirahat Hubungan antara Clara dan Mark pun berkembang menjadi saling mengerti Mark memahami betapa sulitnya bagi seseorang yang hidup di tepi kehancuran Karena dia sendiri memiliki masa lalu yang sama Suatu hari, Anthony menceritakan kalau ketika di rumah Dia pernah membuka komputer ayahnya Dan disana, Anthony melihat foto-foto orang-orang yang dipukul Dan itu sangat mengerikan Clara pun kembali dilanda ketakutan Dia tahu bahwa suaminya yang bekerja di kepolisian bisa melacak mereka Jadi dengan bantuan Mark, Clara dipertemukan dengan John Peter Karena Clara butuh pengacara Singkatnya, mulai saat itu John Peter pun membantu Clara untuk berpisah dari Richard Singkat waktu berlalu Persidangan KDRT antara Clara dan Richard pun dimulai Gak disangka pergerakan John Peter membuat Clara di atas angin Dan berpotensi memenangkan kasusnya Sementara itu, meskipun Alice terus-menerus membantu orang lain Dengan bekerja di rumah sakit, support group, dan juga shelter tunawisma Dia sendiri bergulat dengan masalah internal Yang semakin membebani dirinya Pekerjaan sosial yang dia lakukan menuntut banyak waktu, tenaga, dan emosi Dan Alice mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional Alice sangat terlibat dalam pekerjaannya Sehingga dia hampir gak memiliki kehidupan di luar kegiatan tersebut Dia seperti melupakan kehidupan pribadinya Bahkan gak terlibat dalam hubungan romantis dengan siapapun Karena dua minggu gak masuk kerja Alice pun kemudian didatangi kepala perawatnya Supaya Alice mau bekerja Dia menawarkan untuk mendanai support groupnya Dan memindahkannya ke rumah sakit Mendengarkan hal itu Alice pun setuju banget Karena Clara dan John Peter hampir menang Richard pun memohon pada ayahnya untuk memanggil Clara ke rumahnya Namun ayahnya gak mau Karena berpikir gak ada gunanya Karena menolak permintaan anaknya Dia pun dipukul Richard menggunakan telepon Hingga gak sadarkan diri Di restoran, Mark pun bertanya tentang perkembangan persidangan Clara menceritakan kalau ayah mertuanya ditemukan gak sadarkan diri di lantai rumahnya Sehingga Richard dicurigai kuat sebagai pelakunya Jadi pengadilan pun akan memberikan Clara dan anak-anaknya tempat tinggal sementara Demi perlindungan dirinya Untuk itulah Clara pamitan dengan Mark dan berterima kasih atas bantuannya selama ini Jadi singkatnya mereka pun pindah ke sebuah shelter Dimana disana banyak orang-orang yang senasib dengan mereka Di malam hari, Anthony menyampaikan betapa bencinya dia dengan sang ayah Clara berjanji jika mereka menang Maka mereka gak akan bertemu lagi dengan Richard Suatu hari di support group Alice merasa heran melihat para anggotanya yang sering mencemooh cerita orang lain Alice pun bertanya kenapa mereka gak bisa bersikap baik Padahal jika hal buruk terjadi Beberapa di antara mereka gak ada siapa-siapa yang bisa membantu kecuali orang asing Jadi Alice mengajak mereka untuk saling mengasihi Karena udah capek, jadi Alice pun mengakhiri pertemuan Sebelum bubar, dia memanggil Mark dan John Peter Dia meminta maaf dan menyuruh mereka berdua berhenti datang Karena mereka berdua juga jarang berbicara Mark beralasan kehadirannya di support group adalah karena dia menemani John Peter Setelahnya dia pun meninggalkan mereka berdua Ternyata udah lama John Peter menyukai Alice Dan Alice juga udah lama gak berhubungan Jadi dia pun mengundang John Peter untuk makan malam Singkatnya di acara makan malam itu Alice gak cuma mengundang John Peter Tapi juga Jeff, Clara dan juga dua anaknya Namun karena Jeff yang memasak seharian ini Makanannya pun jadi gak bisa dimakan Akhirnya mereka semua pergi ke restorannya Mark untuk makan malam disana Tentu aja karena bertemu lagi dengan Clara Mark pun senang banget Di dapur, Clara menceritakan kalau minggu depan keputusan sidang akan dibacakan Jika dia menang, maka dia bisa kembali ke rumah Clara gak tau kapan dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Mark Jadi di kesempatan itu dia pun melakukannya Di tempat lain, Richard menghapus barang bukti Berupa foto-foto kekerasan yang dia ambil Dan di saat yang sama, polisi pun menjemputnya Singkatnya, putusan pengadilan pun tiba John Peter menyampaikan Kalau mereka menang, Richard akan dipenjara untuk waktu yang lama Dan Clara bisa pulang dengan aman Clara gak tau caranya berterima kasih Clara juga senang banget ketika mendengarkan John Peter Ternyata saat ini berpacaran dengan Alice Akhirnya, Clara, Anthony, dan Jude pulang kembali ke rumah mereka Ketika itu, Jude mengambil jaket ayahnya dan membuangnya ke tempat sampah Saat itu, Jude masih gak mau bicara dengan siapapun Anthony pun mengatakan kalau dia ingin pindah sekolah Clara pun setuju Mereka bisa menjual rumah ini dan pindah ke kota lain Namun Clara ingin mereka tetap disana demi kebaikan Jude Anthony mengatakan, apapun yang udah mereka alami belakangan ini Anthony ingin Clara memaafkan dirinya sendiri Karena Anthony mungkin akan melakukan hal yang sama Jika dia menjadi Clara Besok paginya, Jude menyapa Clara Dia mengajak Clara untuk pindah saja dari rumah ini Sementara itu, Alice mendapatkan dukungan untuk menjalankan support grupnya di rumah sakit Sehingga, dia bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus di dalam satu tempat Sehingga cerita, Clara dan anak-anaknya pindah ke New York Suatu hari, dia pergi ke restoran untuk menemui Mark Tentunya kedatangan Clara mengejutkan Mark Clara mengatakan kalau dia berhutang banyak padanya Dia ingin berterima kasih pada Mark Namun Mark menolaknya karena sekarang situasi berjalan dengan baik Bahkan dia memperkerjakan Jeff sebagai doorman di restoran ini Clara kemudian memberikan Mark sebuah hadiah Clara dan Mark pun akhirnya gak perlu saling mengucapkan selamat tinggal Karena kali ini, mereka menjalin hubungan Sementara Jeff, dia mendapatkan pekerjaan dengan atasan orang-orang yang baik semuanya Film pun selesai Film ini mengajarkan bahwa meskipun hidup dihadapkan pada situasi yang sangat sulit Manusia bisa menemukan harapan melalui hubungan yang dibangun di atas empati dan kebaikan Semua karakter mengalami perkembangan pribadi dan hidup mereka berubah menjadi lebih baik Restoran Winter Palace tetap menjadi pusat interaksi mereka Tempat dimana kebaikan dan dukungan dari orang asing membantu mereka bangkit dari kesulitan hidup Meskipun kehidupan penuh tantangan, kebaikan dari orang asing ternyata dapat mengubah hidup seseorang Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Abesa Putra, to be continued Jangan bosan jadi orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton